Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bu Yese mempertanya Apakah boleh khotib jumat hanya duduk saja Sang khotib tidak berdiri dari khutbah pertama hingga khutbah yang kedua padahal dia mampu untuk berdiri Mohon pencerahannya punya Di Indonesia raya matahabnya syafi'i Berdiri dalam khutbah bagi yang mampu adalah syarat sahnya khutbah dan juga duduk diantara dua khutbah bagi yang mampu syarat sahnya khutbah jika ada orang bermadhab syafi'i khutbah jumat dan dia mampu berdiri kalau tidak berdiri ya tidak sah tidak sah tapi kalau dia memang tidak mampu berdiri dia bisa duduk ya sah tidak bisa duduk baring ya sah karena tidak mampu seperti urutan dalam sholat cuma sebaiknya bagi seorang khotib yang tidak mampu berdiri sebaiknya bukan harus minta ganti minta ganti orang lain agar khutbah jadi seperti itu itu dalam madhab kita Imam Syafi'i tapi kalau pertanyaan jatuh di India sana jatuh jawabannya beda karena dalam madhab khanafi tidak wajib itu hanya sunnah jadi berdiri berdiri tidak silah boleh dalam madhab khanafi memang urusan khutbah jumat sangat mudah di sana berbedaannya jadi madhab syafi'i harus berdiri bagi yang mampu yang tidak boleh duduk seperti itu boleh duduk tidak bisa duduk boleh baring dan seterusnya Wallahu aklam bisawab